Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, STL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya tubuh kita adalah baik roh kudus. Karena itu Tuhan inginkan agar kita tidak menajiskan diri kita. Karena jika tubuh kita adalah baik dari roh kudus, berarti roh Allah itu sendiri adalah dalam hidup kita. Kartu Alkitab dengan tegas berkata, muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita bukan hanya perlu muliakan Tuhan dengan suara kita. Kita bukan hanya perlu muliakan Tuhan dengan harta kita. Kita bukan hanya perlu muliakan Tuhan dengan aksi-aksi sosial yang kita kerjakan. Tapi Tuhan juga mau bahwa kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Artinya meskipun kita mempersembahkan suara yang baik buat Tuhan, meskipun kita mempersembahkan harta yang banyak buat Tuhan, meskipun kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang luar biasa untuk Tuhan, tetapi jika tubuh kita tetap kita izinkan kenajisan berkuasa di dalamnya, maka sama saja sia-sia perbuatan kita. Karena justru pusat dari segala perbuatan baik kita harus ada pada tubuh kita. Waktu tubuh kita benar, berarti segala perbuatan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita menajiskan diri kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menajiskan diri kita? Yang pertama, dengan pikiran-pikiran negatif dan cabul. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan, dari pikiran-pikiran negatif, akhirnya timbul kepahitan, timbul kecurigaan, timbul kedendaman, timbul kebencian. Belum lagi pikiran-pikiran yang cabul. Alkitab berkata, apa yang timbul dalam pikiranmu, sama seperti engkau melakukannya. Itu sebabnya kekerisanan menentang Onani. Ada banyak orang berkata, ya pendeta daripada berjinah kan lebih baik Onani. Tetapi bukankah Onani adalah kenajisan dalam pikiran seseorang. Berarti ketika seorang mulai berpikir-pikiran negatif, apalagi dikuasai dengan percabulan dalam pikiran, tanpa disadarinya, ia sudah menajiskan hidupnya. Karena itu alkitab berkata, kuduskan di Rimbo. Alkitab berkata, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan, mau kita menguduskan pikiran kita. Karena dengan pikiran yang kudus, lahir keputusan-keputusan yang kudus. Dan dari keputusan-keputusan yang kudus, lahir perbuatan-perbuatan yang kudus. Dan dari perbuatan-perbuatan yang kudus, lahir kebiasaan-kebiasaan kudus. Dan dari kebiasaan-kebiasaan yang kudus ini, kita akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa jadi ingat kita dapat menajiskan diri kita dengan pikiran-pikiran negatif dan cabul yang kedua kita dapat menajiskan diri kita dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun betul mungkin kita tidak berjinah tapi kalau perkataan kita maki orang perkataan kita menghancurkan semangat orang perkataan kita tenangnya ngejelek-jelekin orang tanpa kita sadari kita juga sedang menajiskan diri kita makanya sebagai hamba Allah saya ingatkan perkataan orang percayalah perkataan yang memberi semangat perkataan orang percayalah perkataan yang memberikan harapan perkataan orang percayalah perkataan yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan perkataan-perkataan orang percaya adalah perkataan-perkataan yang mengingatkan tentang kasih, setia, anugerah, berkat Tuhan yang luar biasa, hallelujah dan yang ketiga saya pelajari kita dapat menajiskan diri kita dengan kehidupan yang terkontaminasi dengan dunia betul kita masih dari gereja daripada saat yang bersamaan kita juga nonton blue film nah apa artinya? ini kan kita menajiskan diri kita betul kita pelayanan daripada saat yang bersamaan kita pacaran sama orang yang tidak seiman kita lakukan hubungan seks sebelum nikah kita juga baca horoskop-horoskop apa kata bintang sudah beri kasih dalam Tuhan ini kan membuat kita terkontaminasi dengan dunia kita juga latihan dan belajar yoga wah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan perlu saya tegaskan dalam program yang berbagi ini bahwa yoga bukanlah olahraga yoga adalah agama dan itu merupakan bagian dari penyembahan karena itu sebagai hamba Allah saya ingatkan lepaskan diri kita dari segala kontaminasi dunia ini tetapi kita mulai berdiri di dalam kebenaran Kristus jadi sekali lagi saya ulangi kita dapat menajiskan diri kita dengan pikiran-pikiran negatif dan cabul kita dapat menajiskan diri kita dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun yang ketiga kita bisa menajiskan diri kita dengan kehidupan yang terkontaminasi dengan dunia dan akhirnya yang keempat yang terakhir saya pelajari bahwa kita dapat menajiskan diri kita dengan kecenderungan yang berhubungan dengan roh-roh kegelapan ketika kita mulai berhubungan dengan roh-roh kegelapan dengan dunia-dunia orang mati misalnya dengan ramalan-ramalan nasib misalnya bahkan dengan segala dongeng-dongeng tahayul-tahayul ya kan tanpa kita sadari kita buka hidup kita berhubungan dengan roh-roh kegelapan sebagai hamba Allah saya ingatkan pisahkan diri kita dari segala roh-roh kegelapan karena selalu saya ingatkan the devil never work for free setan itu tidak pernah kerja gratis kalau dia kita beri kesempatan untuk masuk dalam hidup kita maka dia akan hancurkan seluruhnya tidak sedikit orang yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen masih percaya dengan tahayul tahayul gak berani foto bertiga karena katanya yang tengah mati kalau tangan gatel ini katanya mau dapat duit kalau mata kedut-kedut kayaknya ini mau ketemu orang jauh saudara ku yang kasih dalam Tuhan kenapa kita kok percaya Yesus tapi masih percaya tahayul-tahayul dongeng nenek tua itu hari ini sebagai hamba Allah saya ingatkan pisahkan diri kita dari segala roh-roh kegelapan karena kalau kita tidak pisahkan diri kita dari roh-roh kegelapan maka roh-roh kegelapan itu mendatangkan kutuk yang akan membinasakan dan menghancurkan hidup kita sebagai hamba Allah saya ingatkan tubuh kita baik dari roh-roh kudus buang segala yang najis hidup di dalam kemuliaan kuasa Tuhan haleluya selamat datang dalam program kita hari ini sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita langkah-langkah ke depan kita penurunan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang yang menajiskan berarti hidup Kristen adalah hidup yang sudah dikuduskan buang segala satu yang menajiskan sehingga kita dapat hidup dalam anugerahnya yang sempurna haleluya nah sudah aku yang kasih dalam Tuhan dalam pembahasan tentang yang menajiskan kita mau sama-sama belajar dari bilangan pasal 5 bilangan pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat bilangan pasal 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat bilangan 5 ayat pertama sampai keempat demikian firman Tuhan di bawah judul perikop peraturan mengenai orang-orang yang najis Tuhan berfirman kepada Musa perintahkanlah kepada orang-orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta semua orang yang mengeluarkan lelehan dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan dimana aku diam di tengah-tengah mereka lihat Alkitab bicara tentang Allah yang sangat tegas jangan kau suruh menajiskan tempat ini kau suruh mereka pergi ayat 4 maka orang Israel berbuat demikian mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa demikianlah diperbuat oleh orang Israel nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan dari sini kita bisa belajar sikap kita terhadap kenajisan yang pertama bertobat dan buang segala kenajisan kita saudara ku yang kasih dalam Tuhan pada dasarnya kita bukan orang-orang yang sempurna kita orang-orang yang bisa saja punya masa lalu yang gelap kita orang-orang yang bisa saja punya kesalahan-kesalahan di masa-masa yang lalu tetapi ini yang saya mau bilang kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan kalau kita mau hidup dalam Kristus kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan karena itu kita harus bertobat dan buang segala kenajisan kalau kita tahu waduh Tuhan saya ini terbiasa berpikir cabul buang dalam nama Yesus saya terbiasa berkata-kata kalimat-kalimat yang tidak pantas buang dalam nama Yesus karena untuk kita dapat bebas dari kenajisan tidak bisa kita setengah-setengah tidak bisa kita main-main tidak bisa kita kompromi langkah pertama kita harus jelas bertobat sungguh-sungguh Tuhan saya sudah ditepuk oleh darah Yesus Tuhan saya sudah menjadi warga kerajaan sorga Tuhan ampuni segala dosa saya saya mau menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku berkuasalah bertobat minta ampun sama Tuhan bereskan semuanya lalu buang segala kenajisan ada banyak orang sudah bertobat tetapi blue filmnya belum dilepaskan ada banyak orang sudah bertobat tetapi narkoba masih tetap dijalankan ada banyak orang sudah bertobat tapi masih tetap jadi bini piaraan jadi yang bertobat tapi tidak buang segala kenajisan hari ini sebagai ambalas saya maunya akan bertobat buang segala kenajisan lalu setelah itu pisahkan diri kita dari segala yang najis pisahkan diri kita artinya apal kita sudah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik kadangkala kita sudah bertobat saudara-saudara tapi kita tidak mau pisahkan diri kita sehingga kita terikat dan terbelenggu terus menerus lalu yang ketiga tegaslah terhadap kenajisan kita tidak bisa setengah-setengah terhadap kenajisan tidak bisa kita mengampuni kenajisan sambil berkata ya tidak apa-apa deh sekali-sekailah ya saya cuma kurangin kalau dulu tadinya setiap malam saya pergi ke naik ya sekarang cobalah seminggu sekali nah gak bisa kenajisan itu gak bisa dikompromikan harus diselesaikan dalam ketegasan dan yang keempat sikap kita terhadap kenajisan fokus pada kebenaran dan kekudusan Tuhan artinya apa setelah kita bertobat dan buang segala kenajisan kita pisahkan diri kita kita tegas terhadap kenajisan masih ada upaya-upaya roro kegelapan kenajisan mau menguasai kita tapi selama kita fokus pada kebenaran dan kekudusan Tuhan kita tahu kita dipulihkan kita disucikan dan kita dibahas usah dan dibenarkan haleluya saudara ku yang kasih dalam Tuhan jika selain dilayan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu surat nanti asal lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit siap-siap yang berbeban berat karena saya percaya berbagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah surat-surat yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan dan surat di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar karena hamba saya berbagi Allah tidak ada perkara yang mustahil bapak-bapak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang tidak ada di dalam nama Yesus anugerah kasih karunia kuasa Tuhan memampukan kami itu bebas oleh segala kenajisan dan hidup dalam kebenaran Kristus di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya